Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Jejak Vlogger Bagaimana keadaan kalian untuk hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, ditambahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya Amin, 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 yarabbal alamin Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan atau melihat ke sebuah desa Desa Pojok yang disitu ada pemakaman Cina Dan sekarang dijadikan pemukiman oleh warga sekitar Seperti apa videonya, jangan di skip, ikuti terus sampai akhir Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys Let's go Ini saya sudah berada di gang menuju ke makam tersebut Langsung saja kita eksekusi ya guys Seperti ini keadaan dari gang di desa Pojok ini Jadi ini dulu adalah sebuah pemakaman Dan sekarang beralih fungsi digunakan sebagai pemukiman oleh para warga Sungguh-sungguh sangat tidak terurus pemakaman yang ada disini Dan bahkan ada yang sudah menjadi tempat sampah Banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar Pohon-pohon seperti itu Jadi sudah tidak terurus sama sekali Sudah tidak seperti pemakaman ya guys Karena sudah banyak didirikan bangunan-bangunan Seperti rumah ataupun kandang-kandang Di daerah sini, di desa Pojok ini Yang dulunya ini adalah sebuah pemakaman Bong Cino Kita bisa lihat seperti ini Pemandangan yang ada di kawasan ini Kita lanjutkan saja Masih jauh ini kesanannya Sebenarnya pemakaman disini itu sangat luas Maka dari itu tidak terurus Sehingga dijadikan oleh warga pemukiman Entah itu ada surat izinnya atau sertifikatnya Saya juga tidak paham Sangat-sangat tidak terurus pemakaman yang ada disini Dan letaknya sendiri pun cukup terpencil Karena ini ada di kaki gunung Kita lurus saja Kalau kita ke kiri tadi ke perumahan orang Seperti jalan ke kebunan ya guys Di sini Kita berhenti saja di sini Kita coba masuk Nanti kita cek ke atas sana ya guys Seperti ini Ini ada yang masih cukup terawat Tetapi ini di pinggir Jadi tidak begitu ditumbuhi oleh Tumbuhan liar ataupun rumput-rumput Jadi ini pemakaman Cina Ini ada tulisannya Marcelina Fabiana Wafat tahun 87 Yang di belakang ditumbuhi rumput-rumput liar dan tidak terurus Tetapi hanya satu yang paling besar ini yang ada di Paling tepi yang cukup bersih Tidak ada rumput-rumputnya Di sana ada kelihatan pemukiman warga Dan di sana juga pemukiman warga Mungkin ada satu RT yang ada di pemukiman ini Yang menetap di sini Jadi pemakaman ini sudah tidak terurus Kita coba naik Dan ini ada yang bahkan sudah menjadi tempat sampah Sungguh-sungguh miris sekali Masih banyak di atas Mungkin sampai atas gunung sana ya guys Kita masuk saja Tetapi jalannya seperti ini Sangat rumput Takut kalau ada ular Kita coba ke sana dulu saja Amin Permisi Assalamualaikum Hati-hati ya guys Kita coba sepilih yang ada di sini Di sini pun hanya tinggal batunya Tulisannya Cina saya tidak tahu Sangat-sangat Apa ini ya Rumputnya sangat tinggi Banyak ularnya di sini Seperti ini Jadi pemakaman Cina sekarang Tidak terurus Dan bahkan Ada yang jadi tempat sampah Warga yang menghuni Di Sekitar sini Kita coba naik Ke atas yang tadi ya guys Ini Namanya saja sudah tidak ada Dijadikan tempat sampah Sangat-sangat miris Kita coba ke sana Hati-hati Saya takut ular guys Karena tempatnya juga Seperti ini Ya Antisipasi saja Seperti ini guys Jadi Yang di sini pun juga Sebenarnya Di belakang rumah warga Pas Tapi cukup bersih Dan sampai di atas sana Tulisannya Cina Saya juga tidak tahu artinya Kita coba masuk Hati-hati Permisi Assalamualaikum Memang Pemakaman Cina Yang dijadikan Pemukiman oleh warga Disitu juga ada Gambar-gambar Relief Relief Yang Cukup Indah Seperti itu guys Jadi Ini Lumayan bersih Kita kembali saja Oke Mungkin seperti itu dulu Video dari saya Apabila ada salahnya Saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Terima kasih Yang sudah menonton Jangan lupa Di like Comment Dan subscribe ya guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih